Intro Mana nanti kalau kamu gak lolos Kamu gak masuk negeri, kalau gak masuk negeri Kan biayanya mahal, mama susah nyari uangnya tau Kenapa Superman begini pak? Ya? Kenapa tangannya begini Superman? Gak tau Karena kalau begini Superman Diajarin, eh lu gak usah ngajarin gue Gue kerja di Metro TV Sebelum Metro TV berdiri Lu baru gabung, lu gak usah ngajarin gue Ilmu tidak akan mendekati orang yang sombong Rendah hati, itu pelajaran Dia yang mampu, bukanlah dia yang serba pintar dan tau Tapi karena dia mau dan tidak telah untuk mencari ilmu Oke? Halo selamat malam semuanya Turun kembali, cukup tenang, selamat datang di IMPOSSIBLE Senang sekali karena setiap minggu kita selalu bisa hadir Bukan hanya untuk memberikan inspirasi tapi juga untuk memberikan solusi Untuk bisa menjadikan anda pribadi yang lebih baik lagi Karena kita selalu percaya Dari IMPOSSIBLE jadi IMPOSSIBLE Malam ini kita membahas tema apa ya? Karena tema kita tuh selalu ditunggu-tunggu Karena temanya selalu seru dan selalu dekat dengan keseharian kita Betul, karena kalau jauh dari keseharian kita Ngapain bikin acara ini ya? Oke, penasaran tema apa yang kita angkat malam ini? Kita simak dulu Tema kita kali ini adalah Mohon bersabar, ini ujian Mohon bersabar, ini ujian Nah, itu tema kita Mohon bersabar, ini ujian Ini saya takut loh Karena saya nggak dibrip, ada suara itu Jadi itu adalah suara hati saya seperti sinetron gitu Suara hati yang terdengar oleh pemirsa ya Mohon bersabar, ini ujian Iya, itu yang tema yang akan kita angkat malam ini Berarti ini seputar ujian negara gitu ya Ujian nasional gitu ya Saya jadi ingat masa lalu nih Oh iya? Iya Gimana? Masa lalu saya tuh kelabu Nggak sih, kalau ujian itu setiap Pokoknya setiap mau menghadapi ujian Itu tuh adalah kayak hidup itu udah mau berakhir gitu Tegang gitu Bukan tegang karena menghadapi ujian juga Tegang menghadapi tekanan dari orang tua juga Oke Zaman saya, orang tua saya nih Kalau udah mau ujian negara itu Tegang, stres Saya mau ujian itu stres Karena tahu kemampuan anaknya itu cuma segini Stres banget gitu Sampai pokoknya Di tes, di tes gitu Pokoknya di tes yang Oh jadi sebelum ujian biasanya di tes dulu? Di tes, bisa inggris gitu Who are you? Ambil pegang ini samurai dulu Nggak pak, koran bisa ya Koran ya Kenalin pakai bahasa Inggris Kalau nggak bisa Pass Pass Nggak tahu kenapa ya Mereka tuh kayaknya Menganggap saya itu bukan anaknya Tapi saya yakin bukan cuma McDanny aja nih Saya yakin hampir seluruh siswa Itu pasti pernah mengalami yang namanya stres Padahal cara yang paling terbaik Untuk mempersiapkan ujian Jangan tegang Tapi tenang Oke Kita lihat poster possible saya yang pertama malam ini Ketegangan hanya akan menambah beban Tapi ketenangan menjernihkan pikiran Jadi kalau tegang itu Justru malah yang tadinya sudah dihafal Yang tadi bisa jadi berantakan Pernah nggak sih Anda merasa Pas lagi ngerjain soal Terus tiba-tiba blank Terus begitu udah selesai Jadi ingat jawabannya Pernah? Pernah ya Dan ini bukan hanya pas lagi ujian juga Di keseharian pun seringkali seperti itu Ketika kita santai, rileks Baru keingat, baru kepikir Nah apa yang terjadi? Ya Secara ilmiah sebenarnya bisa dijelaskan ya Gelombang otak ya Sistem mana yang keluar mengakses informasi Tapi Saya tidak ingin menjelaskan secara teknikal Saya ingin menjelaskan dengan hal yang simple Dan mudah saja Contohnya Anda punya gadget? Handphone? Laptop? Pemutar? Punya sendiri tapi punya sendiri ya Bukan punya teman loh Ya Coba Pernah gak sih Handphone atau gadget kalian itu ngeheng? Pernah? Pernah Biasanya ngeheng itu Kalau lagi ngapain? Nah Terlalu banyak aplikasi yang dimainin Buka ini, buka ini semua Akhirnya ngeheng Ya kan? Dan Sama juga Biasanya ngeheng itu Kalau Wah Terlalu banyak yang dibuka Akhirnya panas Akhirnya ngeheng Nah sama otak kita pun juga bekerja seperti itu Kalau terlalu banyak pikiran Mumet Apalagi kekhawatiran Harusnya belajar Tapi menyambungkan Waduh kalau saya gak belajar ini Nanti orang tua gimana? Kalau orang tua nanti kecewa Nanti hidup saya seperti apa? Terus ketakutan Kalau gagal Kalau gak bisa Kalau lupa Wah Semakin banyak Yang ada di pikiran Kira-kira malah lebih tenang Atau lebih tegang? Lebih tegang Sedangkan kalau kita tegang Ya kita gak akan bisa Melakukan hal itu dengan maksimal Jadi cara yang paling pertama Kita harus yakin dulu Yakin Akan kemampuan kita Oke Untuk bisa tenang Tarik nafas yang dalam Hembuskan nafasnya Oke Nah sekarang tarik nafas yang dalam Dengan senyuman Coba Senyum Hembuskan nafasnya Ya Setidaknya 5 kali Sampai anda merasa tenang Itu cara yang paling efektif Dan langsung Instant Bisa membuat tenang Nah tapi ada satu cara lagi Yang sebenarnya ini efeknya juga Bisa berdampak lebih lama Yaitu kita harus mengubah Pola mindset pikir kita Bahwa ujian itu bukan untuk kita takuti Tapi sebenarnya itu sesuatu hal yang berguna Untuk bisa membuat kita lebih baik lagi Nah untuk bisa mengubah mindset Malam ini kita sudah mengundang Pakarnya Inspirator sukses mulia Coach I'm Possible Pak Jamil Azaini Selamat malam Pak Jamil Selamat malam Pak Jamil Selamat malam Pak Jamil Sehat Allah Strong Kita tadi ngebahas nih Tentang tema kita malam ini Mohon bersabar ini ujian Itu kayak video yang saya tonton Oh iya Ada mindset yang harus dimiliki Untuk setiap anak Dan juga orang tua ya Untuk menghadapi ujian Ya Sebenarnya yang perlu disorot kan Anak dan orang tua Biasanya anak-anak ini Kalau gak ada ujian kan Ada tiga tipenya nih Ada yang biasa aja Ada yang Apa namanya Cemas Ada yang stress Panik Ada yang panik Orang tua juga begitu Tipenya ada tiga juga Ada yang Orang tua cuek Ada yang kemudian Apa namanya Peduli Ada yang support Yang cuek itu Jadwal ujianan aja gak ngerti Kalau yang peduli ya Mudah-mudahan berhasil ya Kalau support ya Rela nemenin Rela nganterin gitu Ngasih kunci jawaban gitu Ya ini hasilnya nih Terus yang bener Seperti apa dong Sebenarnya Kalau mau belajar itu Kalau mau ujian Ini kalau di keluarga saya Ya tenang-tenang aja Kalau anak saya bahkan Pak besok mau ujian Oke Kamu mau sukanya pak Aku mau nonton Ayo pak temenin nonton Masih buka lowongan keluarga gak? Saya Saya hanya menerima lowongan Yang ganteng-ganteng aja ya Oh saya cantik Tapi berarti benar dong Pak Jamil Kalau kita tenang Itu kita akan lebih lancar Untuk bekerja Terutama tenang pikiran Dan tenang hati Karena semua yang kita lakukan Itu bersumber dari pikiran Dan hati Makanya orang tua saya mengajarkan Jangan pernah kamu ngambil keputusan Saat kamu lagi kebelet Ya Lagi kebelet nih Sesuatu Ingin ke belakang Ya Itu tidak boleh mengambil keputusan Kenapa? Karena pada saat itu Pikiran dan hati kita tidak tenang Lagi kacau Lagi kacau Begitu juga kalau kita mau ujian Maka tenangkan pikiran Tenangkan hati Berarti kalau kebelet Kita gak boleh misalnya Lagi nentuin jodoh gitu Gak boleh ya Aduh Seribat Iya Iya Gak boleh Ini kalau dilihat wajahnya Sebenarnya tipe Liku-liku laki-laki yang Tidak laku-laku Sehingga luka-luka Tau aja Nasib pak Dan untuk pikiran tenang Hati tenang itu Sebenarnya prosesnya panjang Biasanya kalau yang cemas Sama stres itu Karena ada beberapa sebab Yang pertama itu Kepercayaan diri anak itu rendah Dan biasanya Kepercayaan diri rendah itu Kenapa? Karena oleh orang tuanya Sering dicap yang negatif Contohnya Kamu ini ya Belajar sudah mati-matian Gak bisa Atau kamu itu males ya Kerjaannya main game Terus Gimana kamu jadi orang Itu anak siapa sih? Itu anaknya ya pak? Labeling ya Labeling Dan labelingnya Labeling yang negatif Labeling yang negatif Kepada anaknya Dan yang paling tidak disuka Oleh anak-anak yang sekarang itu Adalah orang tuanya Sering membanding-bandingkan Oh iya pak Jadi ini orang tua Perus garis bawah ini Anak itu sebel banget Kalau dibanding-bandingin Ingat ya buat orang tua Dunia kita dengan dunia anak itu beda Kalau dunia saya dulu Dibanding-bandingin senang Kalau sekarang dibanding-bandingin Ya Allah Babi gue Salah bokap gue deh Ini bener banget sih Karena maksudnya mungkin baik Maksudnya orang tua mungkin baik Untuk menyemangati anaknya Tapi caranya mungkin kurang tepat Dengan membandingkan Ya prinsipnya begini Dunia sudah berubah Mendidik anak juga harus berubah Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya Jangan zaman kita Kalau zaman kita ya anak protes Saya dulu hidup di tengah hutan Di Lampung Anak orang miskin Bapak saya itu orang termiskin kedua di kampung Ya Yang satunya siapa? Yang satunya kata Bapak saya itu Megijab Katanya Megijab Aku merasa Orang termiskin di dunia Saya bawa tuan anak saya Ke rumah saya di tengah hutan Untuk nampak tilas mis Dulu Bapak tinggal di tengah hutan ini Bapak dulu belajar pakai lampu teplok Lampu yang pakai minyak itu Lampu teplok namanya Dan kalau tidur pakai lampu teplok Begitu bangun Ini disenggol itu hitam Hitam karena kena asap Dulu Bapak tinggal di sini Sekolah pergi 2 kilo ke sana Sepatunya dilepas karena basah Lewatin hutan Apa jawaban anak saya? Pak Dunia sudah berubah Pak Jangan penderitaan masa Bapak Diturunkan ke anak-anak Betul Nah dari situ juga kita perlu belajar Oh anak-anak sudah beda Zaman saya dulu Kalau ngomong gitu sama orang tua Ditempeleng Plok Kurang ajar kamu Zaman sekarang? Zaman sekarang Ya itu tadi anak malam Balik buli kita Tapi kalau zaman dulu Pasti bilangnya gini Enak zamanku toh Oke Kalau gitu sekarang kita pengen tahu nih Gimana sih caranya Untuk bisa mempersiapkan ujian dengan baik Versi zaman sekarang Tapi setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Dari impossible jadi Impossible Jangan sampai orang tua itu tugasnya cuma 2A Kalau gak berintah marah Itu orang tua masa lalu Loh kata Miss Mary Hasil gak penting Terus ngapain dong punya target Jangan salah Target itu akan menentukan strategi anda akan seperti apa